konten yang paling meledak yang mana yong sebelum yang pakai itu ada saya ngebahas kambing dari caleg kambing dikasih kambing sama caleg iya paha kanan paha kiri sebelum kalau daging diambil semua saya dapat tahu tanduk emang ada di kambungnya begitu iya tanduk bahwa kambingnya kecil banget ya kan saya bilang Pak ini kambing juga ukurannya ukuran masih nete kalau nih kambing mau nete sampai mau netein lu di belakang layar juga nggak masalah nyong ya di bagian kreatifnya siapa tahu nanti tahun ini atau depan ada produser bikin lagi remake dari Samson anak betah iya betawi anak betadine kan bisa juga bisa lagi luka lagi luka ada ngaji samson anak betako paling Samson ini sih kalau saya apa tuh yang sering badminton apa Samson betangkis bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca bagus bagus suara siapa itu ya ah nanti kita kasih tahu ah sekarang aja lah rahasia kalau ini si injong kita rahasiain paranois jumpa lagi di triokurnya ini kita kedatangan bintang tamu anak muda yang luar biasa sekali ya banget ya naik daun bro naik daun suaranya bagus orangnya kocak lucu dan dia baik orangnya dan dia baik banget orangnya bener nurut nurut banget ya kemarin gua kasih jagung deh mau saya udah nembakarannya naik daun nurut direkunyuk nah itu tahu itu tahu kasih jagung kasih jagung mau kayak piaraan ya paranois kita punya inyong disini ini sebutannya sebutannya seniman betawi loh ya karena lu betawi asli kan nyong aslinya bukan deh nih sebenarnya saya belasteran 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 apa beluang sama kaleng ya apa beer brand beer brand apa sih lu belasteran aslinya inyong bukan betawi des apa Jogja 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 orang Jogja menjauh ya cuman ngkong saya yang ada betawinya ngkong dari ngkong dari kakek soalnya kalo liat kayak dia ngomong dulu aja kayak Bang Mandra ya nah itu lu emang ada 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 pas lu jempol aku udah pencet lagi jempol aku udah pencet dikira keserupan kali saya kira anjeng-anjeng anjeng-anjeng kan gak bisa ngomong ngkong tuh artinya betawi bahasa betawi kakek kalo bahasa sundanya ngkang ngkang duuuu ngkang emen duuuu emen enggak ada duuuu ngkang ngkang mah sundanya ini paji abang bukan ngkang ngkong dong akang-akang enggak bukan ngkang ngkang mah bahasa sundanya ngkong kali iya kalo ngkong mah bahasa sundanya bukan ngkong ngkong bahasa ngkong mah ngerti berarti kalo ngki aki ya kalo ngkang ngangkang iya makanya gak ada lagunya si ice Trisnawati coba setel ya duuuu ngkang na 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 mungkin emang ini maksudnya akang kali kok dia nyanyinya ngkang iya ice kan bisa aja salah kan pas nyanyi kan gak ada akang adanya akang gak ada ngkang coba setelin kalo gak percaya dia ngkang ada itu pasnya krispunan andri ini suka beneran eh abis energinya ice Trisnawati du ngkang masih gak pernah ada yang tau ice tapi gak tau kalo ngkang bahasa artinya apa itje kakek tuh aki nini kalo gak abah ya abah abah tuh bapak tapi bener kan ada kan ada tapi gak tau kita artinya itu apa coba kita tepok ice ya gak usah ice her salon kayak rafi lompon saya tuh segera sering menang ini pada kalau jaman sekolah kan ada yang kata lomba cipta lagu bukan rcr ini busana muslim sumpah saya kagak ya lah pake ini kagak cakep-cakep banget cuman karena suka dia kadang saya tempel-tempelin apa aja gitu paji kreasi-kreasi ya sehingga bawa sama sama orang kreasi apa gitu ya menang lomba pantun yakarta menang gitu-gitu oke 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 pas lomba busana kristian juga menang katanya ya jangan-jangan di siapak itu dia ikut juga ini namanya kreatif iya sehingga dia muslim iya lu kenapa sih lu tapi bokap-nyokap lu gimana setelah melihat lu seperti sekarang gini lu pasti dia seneng banget nonton terus gak kalau lu nonton 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 terus ya seri kasih masukan atau kayak nyong mendingan jangan gini apa gitu dia kalau ke saya ya pada start gak pernah ngatur jadi kayak dia udah kayak ngelepas anak ayam aja gitu lu udah bisa nyari makan gitu lu mau ngelakuin apapun tanggung jawab lu gitu kalau nyablaknya nyablaknya tuh bokap-nyokap ada gak yang nyablak kayak lu gini cara ngomong cara bercanda kalau emak saya sama anak-anaknya nyablak tapi kalau ke orang lain kalau ke orang lain kagak iya contohnya kalau ke anaknya gimana nyablaknya kayak misalnya nih kalau saya sering buat berantem gara-gara air di rumah misalnya kita kan maaf-maaf gitu ya buang air kita kan nyiram ya dia dateng tuh ke kamar mandi kalau berak jangan buang-buang air lu buang apa semen dia bilang ya lu orang juga buang air ya kata dia jangan begitu katanya lagi musim kering ntar air abis dia emang nyiram setoran kadang berantem kadang berantem gitu-gituan tapi nyokap kan Jogja kok medok-medok juga ya dulu tuh saya walaupun masih orang Jawa ngikut sama orang Betawi gitu Pak Vincent jadi ngontrak sama orang Betawi nih terus kayak orang Betawi itu mau masak apa masih tuh kayak bantu gitu jadi udah lingkungannya lingkungannya udah gitu ya tapi sekarang berarti lu bantu nyokap-bokap dong bantu nah itu yang penting Nyong iya bener Nyong lu gak pengen ke mendalami stand-up komedi ya karena menurut gue lu punya potensi gitu storytellingnya bagus ya storytelling lu bagus dengan apa ya tadi kisah-kisah hidup lu mama lu berantem kan itu bisa lu tulis lu tulis lu jadiin materi gitu emang sebenernya saya lagi belajar Pak Vincent iya iya bagus belajar stand-up tuh ah belajar stand-up pasak dong stand-up aja stand-up udah bisa nih bagus stand-up aja karena kalau stand-up Betawi itu ada David ya ada Bang David Cuman saya seringnya ketemunya Bang Awe Awe iya yang di Bekasi sama Pak Ajis gitu-gitu saya lagi nulis-nulis the two wah bagus-bagus sama saya saya pengen buat ini apa cerpen-cerpen ah buat apa kasih masak dong soalnya kalau Pak Ajis gak di belokkan gitu gak sih memang iya dia berharap pasti itu gak mungkin bisa lempang-lempang aja saya lagi belajar stand-up ya coba memang saya dia kekurangan saya Pak Vincent ngapal saya kurang banget emang ngapal bener saya janjian tiba sama-sama ini nyongter lu begini ya emang lu gak belajar kayak misalnya lihat dulu jalanan kayak gimana nyampurnya segala macem ngapal kan maspal itu maspal itu maspal itu gue bikin segala emosi lu nih orang udah sebenern-benern lu belok-belokin begitu ya minta maaf ya kalau gue boleh kasaran ya gue juga bukan stand-up comedian ya orang kayak lu mungkin pake pointers lu tau pointers gak misalkan jadi cuma yang penting poin-poin aja bagan-bagan kayak tadi nih berantem sama emak gara-gara buang air nanti dia ngembangin sendiri nah itu kan lu udah tau begitu lu liat itu oke gue bawain materi ini dengan cara lu tadi bener-bener titik kedua misalkan gue berantem sama si siapa gitu atau bapak gue gimana gitu-gitu yang lu belum tau nyong Vincent adalah guru stand-up comedy guru stand-up dia jadi dia banyak banget ngajarin banyak-banyak gue ngajarin matematik tapi ya maksudnya anak-anak stand-up comedy kan belajar matematik juga nah itu gue ngajarin matematik rumus Pitagoras oh biar hitungan punchline nepas itu tapi lu suka dengan dunia stand-up comedy suka bisa sih bisa banget bisa ya storytellingnya bagus suka pada saya lagi belajar dah sama Bang Awe juga Bang ini kalau saya nulis sebegini ini gak coba lu kesini ambilnya jangan yang itu lurus banget Awe sotoy bilang sotoy si Awe itu McD mendingan belajar jangan sama Awe jangan sama Awe bukan Awe Awe itu bukan bukan root beer bukan Bukan Awe aduh gimana enak gak pake float ya iya pake float mantep bener itu belajar masih lagi banyak ini Awe tapi gue dukung itu kayaknya tadi lu beberapa kali lu memberikan sebuah apa tuh namanya ya namanya beat 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 gitu kayaknya kan gerger semua dapet punchline tinggal dikumpul-kumpulin aja iya iya tapi kan kalau stand up sendiri Pak Vincent saya udah terbiasa ada lawan gitu dipancing ya iya tapi bisa deh sendiri lu lebih suka ada pancingan gitu atau sendiri pancingan sih manager ngomong bijak banget ton ambil pancingan ton pancingan itu bukan pancingan gue panggilnya pancingan bukan pancingan ulang-ulang bukan dapet tawa dong sobek mulut saya pancing-pancing suka dia kan dia selalu ada loh iya makanya gue bilang bakat itu bagus oh bakat ngelucu bakat masak dong itu namanya callback iya iya bener iya 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 aduh